Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau mania kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin Nage pada kesempatan kali ini kita akan membahas burung pendamping yang cocok untuk burung beranjangan nah fungsi dari burung pendamping sendiri yaitu agar burung beranjangan seolah-olah berada di alam liar kemudian burung pendamping itu sendiri bisa kita manfaatkan agar burung beranjangan juga termasteri nah burung pendamping yang cocok untuk burung beranjangan salah satunya yaitu burung rambatan paruh merah nah kenapa kita memilih burung RPM atau rambatan paruh merah untuk pendamping burung beranjangan nah apabila kita dengarkan suaranya nah suaranya ini cocok untuk memacu burung beranjangan nah terutama burung beranjangan yang bahan atau macet bunyi atau yang dari mrodol kemudian mulai pulih belum mau berbunyi lagi nah ini cocok suaranya untuk memacu burung beranjangan ikut berbunyi nah karena suara awalan dari burung RPM ini sama seperti suara awalan burung beranjangan ketika akan berbunyi nah apabila teman-teman meletakkan atau menaruh burung RPM ini silakan teman-teman mau meletakkan berjejeran atau disekat dengan pembatas sehingga burung beranjangan tidak melihat secara langsung burung RPM ini nah bisa seperti ini burung beranjangannya kita tidak krodong kemudian burung RPMnya kita krodong nah biasanya saya mengkrodong burung RPMnya apabila burung RPMnya terlalu gacor ya teman-teman nah saya krodong untuk mengurangi agar tidak terlalu aktif nah seperti ini nah jadi burung beranjangan bisa sekaligus untuk menyimak dan untuk masteran sekalian nah apabila teman-teman tidak mengkrodong silakan tempatkan burung RPM agak jauh nah paling dekat itu minimal itu 1,5 meter ya teman-teman agar tidak terlalu takut burung beranjangannya terutama untuk burung beranjangan yang masih bahan nah kenapa kita memilih burung RPM juga nah selain perawatannya yang gampang kemudian bunyinya awalnya hampir sama seperti burung beranjangan yang bisa kita manfaatkan untuk memacu burung beranjangan berbunyi burung RPM ini juga mempunyai tembaan yang melengking dan tajam dan ada satu lagu ciri khas dari burung RPM ini yang suaranya seperti burung sokoontong nah jadi selain burung ini bisa dijadikan burung pendamping sekaligus juga untuk memasteri burung beranjangan dengan suara yang mirip seperti burung sokoontong mengingat burung sokoontong yang asli apabila kita masteri untuk burung beranjangan susah masuk nah dengan menggunakan burung RPM ini maka insya Allah materi burung sokoontong ini sudah masuk ke dalam burung beranjangan baiklah cukup sekian video mengenai burung pendamping yang cocok untuk burung beranjangan silakan tetap merawat gacoannya atau kelangenannya burung beranjangan dan burung yang lainnya yang telaten yang konsisten dan yang sabar agar hasilnya bisa maksimal mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh